Pemirsa PLN UP3 Bugor siap mendukung transaksi energi, optimalkan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik dengan penyediaan dan pengembangan SPKLU baik untuk kendaraan listrik, roda 4 maupun 2. PLN pun mengajak masyarakat untuk mengunduh atau mendownload aplikasi PLN Mobile sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui lokasi-lokasi SPKLU. Jelang Hari Anak Nasional serta memasuki liburan sekolah, PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Bugor siap mendukung transisi energi, mengoptimalkan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik dengan penyediaan dan pengembangan SPKLU baik untuk kendaraan listrik, roda 4 maupun roda 2. Di wilayah Bogor saat ini sudah tersedia 9 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dengan 1 unit SPKLU berjenis Ultra Fast Charging untuk kendaraan listrik roda 4. PLN pun mengajak masyarakat untuk mengunduh atau mendownload aplikasi PLN Mobile sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui lokasi SPKLU tersebut. Pengguna kendaraan listrik diimbau untuk mengunduh aplikasi PLN Mobile atau check-in yang bisa dipakai pada saat proses pengisian daya. Selain itu, fitur elektrik vehicle yang tersedia dalam aplikasi PLN Mobile akan memudahkan masyarakat pemilik kendaraan listrik untuk langsung menemukan lokasi SPKLU terdekat dan juga melakukan transaksi pengisian baterai dalam satu genggaman. Dengan penyediaan fasilitas SPKLU menunjukkan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah Target Net Zero Emission di tahun 2060 mendatang. PLN pun mendukung upaya peningkatan ekosistem pengguna kendaraan listrik di tanah air. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV